oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya otomotif plane untuk kesempatan video kali ini gue mau sedikit ngobrol nih bareng si owner yang punya motor pespa PTS tahun 1976 terus nanti banyak juga sih yang akan gue tanya dari pespa ini soalnya ini untuk pespanya udah gak standar ya udah banyak part-partnya sih yang udah diganti kebanyakan ini partnya tuh langsung import ya dari itali dari kelahiran si pespanya itu langsung ya nanti kita coba-coba bahas-bahas sedikit tentang pespa ini nih kebetulan untuk shownernya gak bisa hadir jadi kita apa ya nonton sebut nantinya nantilah kita ngobrol tapi ada orang kepercayaannya tapi si orang percayaannya juga tau sih untuk part-partnya yang diganti tuh di bagian mananya dan apanya aja yang udah diganti dan terus nominal harganya habis berapa nanti kita langsung tanya juga ya oke boleh sekarang kita langsung panggil aja untuk yang pegang pespa ini boleh masuk bro dek sehat bro dek nah ini untuk teman-temannya kita biasa sebelum ini kita perkenalkan dulu untuk namanya siapa bro biar percayaannya ini untuk kursinya ya kursi-kursi pelaminan gitu kan yang nikahan gitu kan ya karena kita terbatas kan jadi kita pakenya yang kursi-kursi yang kaya-kaya samenan gitu ya bro dek boleh ya gak apa-apa ya yang penting motornya enjoy lah mungkin pertama-tama bro dek gue nanya-nanya nih di bagian ah jangan dulu ke pespanya ya kita ngobrol dulu ini untuk si ownernya tuh orang mana dan namanya siapa boleh dikenalkan sama bro dek namanya pikri dari bandung ya dari bandung oh pertama-tama gue ucapin dulu terima kasih buat apikri ya apikri makasih oh instagramnya ada ya nanti saya simpan ini disini nih untuk apikri terima kasih udah minjemin ya pespanya ya terus minjemin dan ngijinin juga ya untuk gue sedikit review mungkin untuk reviewnya gak akan detail juga soalnya kan gak tau semua juga nanti mungkin yang akan gue tanya yang mungkin bro dek tau juga jadi gak akan ribet ya untuk pertanyaannya ya kita langsung nih untuk bro dek nih bro dek mau nanya nih ini untuk pespanya pespa apa sih jenis apa dan tahunnya lansirannya tahun berapa sih ini pespanya jenisnya PTS atau bisa dibilang small frame kalau untuk di kalangan anak-anak pespa disebutnya small frame kecil ya oh iya buat teman-teman tuh kalau misalkan gak tau kenapa sih si PTS disebutnya small frame ya dikarenakan untuk small frame tuh karena kan untuk bodinya kecil ya kecil jadi disebutnya small frame nah gitu terus untuk tahunnya nih boleh ditanyakan tahunnya ini sekitaran 1976 paling untuk lahirnya tahun 1976 76 nah kita mungkin lanjut lagi ke bagian ke bagian apanya dulu nih yang lebih enak nih dari depan apa belakang dari depannya dari bawah mungkin ya dari kaki-kaki mungkin dulu ya dari kaki-kaki bo mungkin gue nanya nih dari kaki-kaki di bagian roda dulu nih soalnya ini dari ban juga kan nanti dari bawah lah ke atas ya dari bagian ban nih pakai merek apa nih ban ini pakai mitas ya merek mitas ukurannya 360 per 10 terus untuk di bagian piringannya eh piringan pelaknya pelaknya menggunakan bawaan etempat pespa metik etempat oh jadi ini peruntukannya pelak ini buat pespa metik tapi ukuran etempat ya ya dapet kan ringnya 10 juga jadi plug and play buat jadi pnp lagi lebih pnp jadi gak ribet juga terus ini juga untuk bagian depannya udah pakai cakram juga ya kalau gak salah ya pakai cakram ini untuk piringannya pakai piringan apa piringannya bawaan etempat juga oh untuk piringannya pakai ete ya mungkin bawaan dari si pelaknya ya jadi emang gak bikin ribet juga terus kita lanjut nih ke bagian sok blacker mungkin sok blacker ini pakai merek sip yang ada kliknya tapi gak pakai tabung oh SIP tapi ada kliknya ya ada kliknya pokoknya ada bisa diatur itu nya suspensinya oh jadi untuk ke apanya redamannya gitu ya ya bisa diatur bisa keras bisa terus untuk bagian kalipernya ini pakai apa sih kalipernya bawaan juga etempat oh bawaan temaka jadi ada logo si piagioan gitu ya untuk harganya ya nantilah kita mungkin untuk harganya ditotalin semua aja ya deh ya nanti kita review-review sedikit dulu aja kita lanjut nih ke bagian mana nih lebih enaknya brode paling bagian hidung soalnya maaf ya gue gak tau jelas gitu kan tentang pespa nanti sama brode aja dijelaskin terus kita lanjut bagian apa bagian hidung ini beli baru ini hidungnya emang bawaan si ptsnya apa ya bawaannya kayak gini tapi beli baru lagi tapi beli baru lagi jadi bikin baru lagi terus ini sparkboard juga custom soalnya kan awalnya kan koreknya ke kanan oh iya kalau misalkan orsinialnya tuh si bagian pts itu di kanan jadi sekarang ke kiri soalnya kan pakai piringan ya pakai custom jadi ada lekukan jadi custom ada lekukan si buat dudukan superbacker kita lanjut nih ke bagian atas bagian atas mungkin ke gas spontan gas pantan gas spontan ini pakai merek tomaselli 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 hand grip ya sama oh jadi include ya untuk misalkan buat buat teman-teman kalau misalkan beli gas spontan tomaselli kan itu udah include sama hand grip nya sama hand grip nya teman-teman lanjut nih buat ini ke master ini bawaan juga bawaan tapi ininya pakai merek GS buat master nya oh jadi untuk GS scooter sama kabar rem nya juga kebawa pakai merek GS scooter jadi soalnya kalau untuk misalkan untuk hand grip nya itu harus ini tapi kan ada kan sekarang yang kayak gini pokoknya ada temaka ada ini tapi ini pakai merek ini GS scooter oh GS scooter ya gue juga soalnya baru lihat ya soalnya kan kebanyakan untuk bagian master rem kebanyakan itu disimpannya di bagian di bawah ya kalau misalkan motor-motor bebek kan disimpannya di bawah kalau misalkan kayak gini ya ini tuh disimpannya di atas tapi untuk penempatannya presisi ini presisi banget sudah PNP juga ya buat PTS banyak sih yang pakai MP jadi ada khusus buat PTS tapi untuk PNP lain juga ada mungkin ada sudah banyak jualan ini terus untuk bagian ini nih kabelnya ini kabel pakai variasi biasa serat-serat karbon serat-serat karbon variasi untuk bagian batoknya ada yang dirubah ada yang dirubah paling ngebolongin buat kabel gas oh iya terus untuk lampunya masih original lampu masih original paling merubah ini doang oh yang dirubah bagian dudukannya mungkin ya dudukannya terus untuk bagian kolekanya itu deh kan ini giginya ini buat teman-teman ini udah 4 ya giginya kalau untuk PTS 3 kan PTS bawahnya 3 ini udah diganti jadi giginya jadi 4 untuk bagian yang dirubahnya nanti ya slow soalnya ada di mesin untuk bagian diganti yang bagian kubingnya ada di mesin nanti kita tanyain tapi gak ada di yang ada dirubah lagi di bagian ini gak ada mungkin untuk bagian depannya cukup segitu ya boleh deh ya kita lanjut nih ke bagian patpat yang kecil-kecil kayak ini detailingnya nih kita nanya-nanya ya ini untuk bagian ini apa nih listnya ini listnya bukan list namanya apa triplang mohon maaf nih buat temen-temen pespa baru tau kan namanya triplang ini standarnya pespa PTS kayak gini kalau buat lag frame kalau pespa besar ini ada 3 disininya kalau PTS itu 2 yang membedakan soalnya kan si bodinya juga kecil gak mungkin lah eh bisa 3 tapi tapi kan rempetnya gak enak dilihat dari dialernya juga udah dikasihnya 2 terus bagian ini ini sama juga sih include sama ini triplang kalau misalkan beli itu sama itu ada semua terus injakan remnya nih injakan rem masih standar gak dirubah karena yang belakang juga masih terombol mungkin karetnya itu yang gini ya paling gini doang karetnya aja biar lebih enak juga kan dilihatnya nah mungkin di bagian ini deh yang dirubah cuma segitu ya gak ada yang dirubah sih soalnya sih ini fokusnya ke mesin ya soalnya untuk Pespa ini poin intinya tuh di bagian ini bagian si mesin yang mahalnya tuh ini nantilah kita 200 jam dulu lebih enak kan nah jognya juga nih gue juga ini liatnya kok jognya bagus gitu kan bentuknya kayak original tapi mereknya camel kan Nisa oh Nisa Nisa tapi ini bukannya iya kemal Nisa oke kemal Nisa si kemal Nisa si kemal Nisa si kemal Nisa oh Nisa untuk harganya udah pada tau mungkinnya untuk temen-temen Pespa sekitar di harga 3 ke atas lah bukan 3 ribu sih bukan 3 ribu sih ya 3 lah saya gak mau lah nyebutinnya malu kan takutnya salah nah mungkin untuk bagian luarnya segitu ya Bode paling ini yang dipasang cuma emblem-emblem biasa ya emblem-emblem standarnya buat Pespa sama lampu-lampu yang standarnya yang bawaannya oke kita lanjut ke bagian yang intinya mungkin ya ke rodanya dulu mungkin enak rodanya nih untuk bagian rodanya pakai rodanya ini pakai sama mitas ukurannya sama yang depan obannya sama rata sama mereknya sama mereknya sama operannya sama terus pelaknya pakai SIP kalau gak salah oh untuk pelaknya pakai SIP terus trombong masih trombong ya masih trombong bawaan bespark untuk bagian kenapot boleh ada ini ini kenapot custom dari Jawa custom dari Jawa jadi untuk mereknya non-em non-em nanti kita coba hidupin juga ya boleh ya boleh saya izin mau hidupin nanti ya untuk motornya yang dirubahnya ada lagi deh untuk luarannya oh gak ada mungkin segitu ya ini pakai standar doang standar 1 oh iya standar 1 nya itu udah custom ya pakai SIP kalau bisa ya SIP juga ya bawaannya ya standar 2 nya masih bawaan standar 1 nya udah pakai SIP ini nya selahannya paling ini udah pakai PK oh ini Pesta PK 125 kalau misalkan ngebedainya si PK sama si Ori nya gimana sih Ori mah ininya besi terus kecil ininya ini mah kalau PK nya gede ininya agak gede agak gede pokoknya jadi kelihatannya lebih keker kalau misalkan si bawaan PTS nya agak kecil besi oh besi juga oh buat teman-teman buat ngebedain selahan si PK sama si PTS ya kita lanjut ke poin yang utamanya dari si motor ini oke kita lihat ya ini untuk bagian yang digantinya tuh lumayan banyak ya lumayan banyak terus kalau misalkan gue review juga untuk rinci sama dalem oh gak akan beres sebentar juga mungkin kita tanya di bagian poin-poin pentingnya aja mungkin dari pengapian boring OS berapa mungkin saya nanya-nanya segitu aja yang intinya aja mungkin oke kita lanjut nih kita lanjut mungkin pertama gue nanya di bagian cylinder head 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 ini pake apa ini head ini include juga sama blok nya oh jadi emang udah seset ini mereknya quatrini oh untuk bagian si pespa ini di bagian head sama boring udah diganti gak pake original diganti pake quatrini quatrini ya quatrini ya quatrini itu itu belinya juga di indonesia sekarang banyak sekarang banyak di luar negeri di bikinan luar itali itali tapi di indonesia juga sekarang banyak jualan nah kita geser ke bagian bawahnya nih untuk bagian sehernya sehernya mungkin os berapa ini kalau ini 144 quatrini 144 emang udah bawaannya sama direct intake karbonya juga udah bawaannya jadi udah bisa request ya dari langsung ya misalkan omang dari sananya udah request bisa langsung gitu kita lanjut nih ke bagian bawah ini untuk bagian eh kita nanya penghisapannya mungkin ya tadi kan kurang jelas ini untuk hisapannya pakai apa sama quatrini juga bawaan dari bloknya jadi dari blok langsung kayak air raking kayak air raking jadi gak dipisah-pisah jadi kalau misalkan karsiniannya emang pisah-pisah jadi panjang lagi ada lehernya juga oh jadi ada leher sebagian oh iya jadi gak ribet terus untuk membrannya pakai apa deh membrannya sama membrannya juga emang bawaannya ya bawaannya quatrini baru tahu ya itu include semua itu merek quatrini ini untuk bagian karbu nih ini karbu pakai PWK 38 28 oh untuk karbonya pakai PWK 38 terus untuk bagian businya emang orginial ya orginial ya orginial ya merek T6000 yang panjang nah kita lanjut ke bagian pengapian mungkin ya untuk pengapiannya nih untuk manit manit dulu apa langsung pengapian itu udah se-include juga ya se-include juga ini pengapian pakai full semua SIP tapi si kipasnya udah ganti merek plus 62 pokoknya ada game satya namanya jadi ini kan awalnya kan SIP warnanya silver ini pesen lagi ini kipasnya jadi warna biru oh jadi udah dikasih C&C beli lagi oh udah beli dikasihnya warna itu beli lagi siop awalnya SIP kan warna ini warna silver gitu ini beli lagi sama siornya gak mau pengen ada warnanya beli lagi beli lagi banyak luang mantap kita lanjut ke bagian apa mungkin sobleker ini sobleker pakai scarlet yang belakang double click atas bawah fungsi untuk sobleker belakangnya pakai scarlet double click double click oh ini juga kuil semua sama cdi pake SIP juga ini sama manet jadi kebanyakan untuk pespa ini untuk partnya pake SIP ya biar emang emang lebih simple pengapiannya pakai SIP jadi kebanyakan SIP ya SIP mungkin bagian apa lagi yang bagian kan tadi giginya tiga oh iya giginya tiga jadi sekarang jadi empat jadi beli lagi itu giginya yang dirubahnya tuh kalau misalkan dari gigi tiga ke gigi empat yang dirubahnya apa sih ya diganti aja giginya kan paling agak tipis tipis dikit rasionya terus primer sekundernya juga dirubah buat coupling coupling ini juga udah pake racing kalau misalkan horsini kan pernya satu kalau ini udah pake GS juga jadi banyak pernya kayak jepangan juga terus kampasnya juga udah bisa pake tigir oh ini kampasnya bakal 3 kampas couplingnya oh jadi gak ribet juga ya jadi banyak juga kan jualan ini untuk couplingnya dipake pake PSP apa sih jadi 4 itu pk 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 ini bikinan juga rasio pakai rasio jadi bikin sendiri gak beli bengkelnya mantap nanti nanti buat temen-temen kalau misalkan pengen bikin kayak gitu boleh ya ada ya bengkelnya nanti di terakhir video nanti gue simpen alamat jelasnya sama instagramnya mungkin ya nanti dikasih ada ada lagi nah nih udah sih segitu kalau spek mesin kalau untuk spek mesinnya mungkin dari awal juga gue bilang mungkin gak akan detail banget soalnya ini banyak lah ya banyak ya kalau misalkan di teranggin akan beres kalau misalkan gitu kan satu jam dua jam juga jadi ya soalnya jadi saya ambil poin pentingnya aja mungkin ya buat temen-temen terus ini satu lagi nih untuk bagian body ada yang dirubah gak kalau body ini standar ya bawaan dari sananya tapi di repen mungkin ya ini baru beres repen juga baru beres restorasi juga awalnya kan ini warnanya orange sekarang kan warnanya coklat kaya mobil honda apa tuh yang baru ya sama kayak gini warnanya ini bukan anak pramuka ya bukan kalau pramuka agak tua sedikit pokoknya ini baru beres ya baru beres mau gue mau nanya dua pertanyaan lagi mungkin ya dua pertanyaan lagi yang pertama gue mau nanya bro dede ada bocoran dari si onernya ini pespa habis berapa itu poin pertama nih ya paling Honda brio baru 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 untuk misalkan ini bocoran harganya kalau gue tanya ke bro dede ini untuk harganya satu-satu bingung ya mungkin sekarang harganya ada naik ada turun kan tempat tempatnya tempatnya tahu jadi kita include aja untuk bikin pespa ini habis dana beli honda brio barulah untuk harganya disebutin sama kalian di searching aja harga honda brio baru mungkin ya gitu mungkin harganya segitu ya terus ke poin yang kedua gue mau nanya boleh boleh dijelasin untuk tempat restorasi dan bengkelnya tuh alamat jelasnya dimana boleh kalau misalkan berminat kontaknya ke siapa boleh jelasin bengkelnya ini pokoknya ada di daerah Cipanas tempatnya itu Golibah Golibah ya pokoknya ada komesin di belakangnya disitu aja ada nama ada nama instagramnya SMA Cipanas udah aja kontak kesitu kalau misalkan ada teman-teman nih gak mau kontak dulu pengen langsung kesana nama mekaniknya siapa Kang Mumuh udah pada tau pokoknya Golibah potokannya pom bensin terus adanya ke dalam dikit lah kalau misalkan udah sampai pom bensin tayangin aja lah udah pada tau namanya SMS Cipanas untuk instagramnya nanti gue simpen terus untuk alamatnya gue nanti simpen di deskripsi juga mungkin terakhir nanti gue mau coba hidupin ya boleh ya hidupin nanti jalan juga sedikit boleh ya om prikri mohon izin mungkin ngobrol gue bareng bro dede tentang pespa PTS ini cukup sekian ya bro kurang lebihnya teman-teman mohon maaf boleh katanya punya youtube juga sama instagram apa sih nama youtube nya kinghope itu spesialis pespa ya pokoknya main-main aja sih pespa pespa tiktok ada instagram itu mkhdde buat teman-teman kalau misalkan pengen tanya jawab seputar pespa boleh subscribe youtube mkhdde nanti gue simpen lah untuk instagram semuanya nanti gue simpen kalau misalkan bro semuanya pengen tanya jawab tentang masalah pespa ke bro dede kalau misalkan mau komen di youtube gue boleh nanti gue paling sama gue dijawabnya ya sebisanya gue aja aja ya kalau sama bro dede mungkin lebih detail boleh see you terima kasih ya oke terima kasih siap nanti izin dihidupin sekali ya terima kasih see you sekarang gue mau coba hidupin kalau misalkan untuk hidupin jalannya mungkin gue gak berani nanti kita coba sama bro dede aja ya untuk kehidupannya boleh bro dede terima kasih sekarang kita coba hidupin ya untuk pespanya nih selamat menikmati sekarang mau gue coba lihat jalannya ya untuk pespa ini nih pespa ondabrio ini nih kita coba jalannya ya mungkin gak akan digaspo juga sama bro dede ya soalnya gak memungkinkan juga ya mungkin kalau misalkan untuk digaspo juga gak akan mungkin ya soalnya ya motornya pespanya juga kan baru naik baru naik juga enggak akan keceng-keceng juga mantap baik-baik baik-baik selamat menikmati